Halo semua, kita jumpa lagi di dapur seperti bagi spagetti. Hari ini saya akan membuat dumpling atau seperti perkedel keju. Dia itu terbuat dari roti yang kering dan beberapa jenis keju. Di sini saya akan menunjukkan kalian bahan-bahan yang akan saya pergunakan. Dan bahasa Jermannya itu sering kita sebut dengan kaspresknoodle. Kaspresknoodle itu adalah menu pembuka selera yang bisa dimakan dengan sup ayam atau tulang sapi. Kita hanya menggunakan kaldunya, kemudian ini dimasukkan ke dalam air kaldu tersebut sebagai pembuka selera. Jadi, guys, saya akan menunjukkan hari ini saya akan menunjukkan adat dari Austria. Jadi, ini hanya untuk makan dengan soup. dan ini adalah sebuah dari 3 jenis keju. Dan kita hanya menggunakan kubuk, 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 kubuk. Dan ini adalah normal, kita menggunakan apetizer sebelum Anda mempunyai keju. Jadi,ängt-sebut keju, jangan lupa untuk mempunyai kubuk, 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 kubuk. Ini sampai jelas, saya akan menggunakan kubuk. bahan-bahan yang saya perlukan hari ini adalah 4 biji telur 250 gram keju ungu keju abu-abu ini berasal dari Tirol dari provinsi Tirol dan ini baunya itu sangat-sangat menyengat dan rasanya itu lebih creamy dan disini ada roti yang sudah dikeringkan sebanyak 500 gram dan saya ada 50 gram petersili 25 gram daun bawang 250 gram mozzarella keju ada emmental keju juga 250 gram dan disini saya ada 1 liter susu disini saya ada kenoblah bawang putih bubuk yang akan saya gunakan nanti sekitar 2 sendok saja disini ada 2 biji bawang merah bawang bombay dan mentega untuk menumis sekarang disini saya ada susu hangat yang saya sudah panaskan tetapi dia tidak mendidih hanya hangat-hangat buku saja jadi saya akan memasukkan roti kering tersebut ke dalam air susu disini saya ada the bread cubes dry bread cubes and warm milk dan saya akan menetapkan di dalam air susu jadi saya ada summer waffle dan saya akan menemukan warm milk lain di aduk biar susunya tercampur rata dengan roti tersebut biar rotinya lunak menyerap dengan baik jadi saya ada dasar lain mision jadi summer waffle akan berbaik saya akan mix the bread cubes with the warm milk so the milk can absorb and the bread cubes will be soft I will let it absorb dan saya akan diamkan sehingga menyerap dengan baik so I will let it so ilasan till summer waffle still is so di dalam kuali saya sudah memanaskan mentega melelehkan mentega dan disini ada daun bawang yang saya sudah iris dan daun petersilinya dan bawang merahnya so here I have melt the butter in top and I and the frying pan and I have spring onion petersili and onion I will make it mix it and cook it I have here petersili snitlauch and swivel and with butter and braten saya akan menumis ketiga bahan ini sehingga bawang merahnya menjadi agak bertukar warna I mix this I fry this three ingredients till the onion is soft and change a little bit color it three stuff then I will put in the and the one and the one the one to I I I I I I I Kemudian masukkan bubuk merica, add black pepper, add schwarze pepper, sedikit sal, sedikit garam, little bit salt, garlic powder, dan bubuk bawang putih, sekitar 2 sendok makan. Kemudian 1 kub supenwurfel, 1 kub, 1 kub, 1 biji kaldu bubuk, 1 kub. selamat menikmati saya hanya menambahkan garam sedikit saja karena saya nanti kan menambah dengan geju jadi kita lihat dulu bagaimana nanti ini sudah selesai ini sudah selesai saya akan memasukkan bahan tiga ini tiga bahan ini ke dalam adonan tepung yang sudah direndam susu tadi jadi saya akan menambahkan tiga bahan ke dalam adonan tepung yang sudah direndam dan adonan tepung yang sudah direndam dan adonan tepung yang sudah direndam setelah bercampur rata baru kita masukkan telur saya akan menambahkan kemudian saya akan menambahkan selanjutnya selanjutnya saya akan menambahkan selamat menikmati setelah masukkan telur, masukkan keju mozzarellanya keju emantala, keju emantala, emantala cheese keju abu abu jadi, disini saya akan menggunakan tangan saya saya akan menggunakan tangan tapi yang tangan saya sudah dicuci dahulu kita akan mencampurkannya air mission mix it well selamat menikmati setelah mengganti semua bahan saya akan mencampurkannya sekitar 10-15 menit di sini saya akan memanaskan minyak saya akan mencampurkannya saya akan mencampurkannya saya akan mencampurkannya selamat mencampurkannya selamat mencampurkannya saya akan mencampurkannya saya akan mencampurkannya saya akan mencampurkannya saya akan mencampurkannya adonan sebesar ini sebesar bola kasti saya akan mencampurkannya saya akan mencampurkannya jadi seperti ini jadi bentuknya persis seperti apa namanya itu perkedir jagung kemudian masukkan ke dalam minyak dan masukkan saya akan mencampurkannya selamat menikmati 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 masakan austria selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati